selamat menikmati akan membahas hasil dan diskusi kami mengenai e-bisnis dan sistem pendukung keputusan nama saya Miftahul Ilma dengan NIM 074 nama saya Nada Yurah Mawati NIM 104 akan menjelaskan bagian 1 dan bagian 2 semoga apa yang akan kami sampaikan setelah ini akan menjadi suatu manfaat untuk teman-teman semua selamat menonton e-bisnis dan sistem pendukung keputusan nah disini kita akan membahas beberapa part yang pertama ada part 1 yang isinya tentang pengertian e-bisnis dan sistem pendukung keputusan nah part kedua adalah jenis dan komponen part ketiga pelaku, alat dan media, kekurangan dan kelebihan sedangkan part yang terakhir adalah tujuan, strategi, proses, dan keterbatasan SPK part 1 pengertian e-bisnis dan sistem pendukung keputusan definisi e-bisnis e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer e-bisnis juga sebanyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan dan juga bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi pengertian sistem pendukung keputusan sistem sendiri adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang dihubungkan untuk memudahkan informasi, materi, atau energi untuk mencapai satu tujuan kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah kata ini digunakan untuk banyak hal dan pada banyak bidang pula sehingga mananya menjadi beragam dalam pengertian yang paling umum sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka sedangkan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tugas keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari perencana semula sehingga dapat disimulkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur part 2 jenis-jenis dan komponen jenis-jenis e-business dan sistem pendukung keputusan terdiri dari 6 jenis diantaranya yang pertama B2C business to consumer adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user pengguna akhir yang kedua ada B2B business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya bukan kepada konsumen yang ketiga ada C2C consumer to consumer merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu yang keempat ada B2G business to conformment merupakan sebuah sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang penggandaan barang dan jasa pemerintah dan yang terakhir ada B2I business to employ B2I adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawannya untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan berdasarkan tingkat dukungannya yang pertama ada entry information element inilah dukungan terendah yang bisa diberikan oleh DSS yang ini berupa akses selektif terhadap informasi yang kedua ada analis entry file dalam tahapan ini para manager diberi akses untuk melihat dan menganalisis file secara lengkap yang ketiga ada prepare report from multiple files dukungan seperti ini cenderung dibutuhkan mengingat para manager berhubungan dengan banyak aktivitas dalam satu momen tertentu yang keempat ada make decision ini adalah jenis dukungan yang sangat diharapkan dari DSS tahapan ini akan memberikan sebuah keputusan yang tinggal menunggu legimitasi dari manager untuk dijalankan yang kelima ada prepost decision dukungan di tahapan ini sedikit lebih maju lagi sesuatu alternatif keputusan bisa disodorkan ke hadapan manager untuk dipertimbangkan dan yang terakhir ada estimate decision consequence dalam tahapan ini manager dimungkinkan untuk melihat dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil berdasarkan tingkat teknologi yang pertama ada SPK sistem pendukung keputusan spesifik dengan kriteria tertentu contoh SPK untuk penentuan harga satuan barang yang kedua ada pembangkit SPK software khusus yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SPK contoh memudahkan SPK spesifik dan yang terakhir ada perlengkapan SPK software dan hardware yang mendukung pembangunan SPK spesifik dan pembangkit SPK contoh Microsoft Visual Basic Basic basis 6.0 sistem pendukung keputusan jenis-jenis keputusan SPK sistem pendukung keputusan yang pertama ada keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara terulang-ulang dan bersifat rutin informasi yang dibutuhkan spesifik terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail yang kedua ada keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain harus tetap dilakukan oleh pengambil keputusan informasi yang dibutuhkan informasi yang dibutuhkan folus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal dan yang terakhir ada keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit dan tidak karena terjadi karena tidak terjadi berulang-ulang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi keputusan ini menuntut pengalaman berbagai sumber yang bersifat eksternal komponen e-business komponen model bisnis menurut Alexander Ostenwalder dan Jeff Lackner dibagi menjadi sembilan komponen yaitu yang pertama ada consumer segment yang kedua ada value proposition yang ketiga ada channels yang keempat ada cost structure yang kelima ada key partnership yang keenam ada key resources yang ketujuh ada key activities yang keelapan ada consumer relations dan yang terakhir ada revenue stream komponen sistem pendukung keputusan yang pertama ada DB DSM subsystem management basis data database management basis subsystem management subsystem subsystem data merupakan bagian yang menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh database management subsystem DBMS DBMS sendiri merupakan subsystem data yang terorganisasi dalam suatu basis data data-data yang merupakan dalam suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar lingkungan yang kedua ada MBSM subsystem model dalam subsystem management basis model subsystem model dalam sistem pendukung keputusan memungkinkan pengambilan keputusan menganalisis secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi yang ketiga ada DGSM subsystem perangkat lunak penyelenggara dialog subsystem dialog merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan representasi dan mekanisme kontrol selama proses analisa dalam sistem pendukung keputusan ditentukan dari kemampuan berinteraksi antara sistem yang terpasang dengan user ada pun subsystem dialog dibagi menjadi tiga diantaranya ada bahasa aksi bahasa terampil dan bahasa pengetahuan sistem pendukung keputusan yang pertama ada data management system data management system segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan penyimpanan dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil yang kedua ada model management system sistem ini menampilkan aktivitas pengambilan penyimpanan dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analis untuk SPK yang ketiga ada knowledge base yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final dan menghasilkan solusi final maupun sementara yang keempat ada user interface adalah jalur penghubung antara sistem dengan user dan lainnya kekurangan dan juga kelebihan e-business yang pertama adalah pelaku e-business jadi ada berbagai macam pelaku dari e-business ini yang pertama adalah konsumen konsumen ini merupakan orang atau etensitas ekonomi yang membeli atau menyewa produk jadi mereka ini melakukan ini untuk penggunaan pribadi dengan kata lain mereka ini tidak membelinya untuk diproduksi atau dijual kembali yang kedua adalah perusahaan nah perusahaan ini merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi baik barang ataupun jasa serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi nah perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan nah di dalam dunia usaha kita akan bertemu dengan banyak rekan bisnis yang merupakan pelaku bisnis yang ketiga nah berdasarkan kepemilikan modal rekan bisnis ini dibagi menjadi tiga yaitu renditor, investor, dan juga rekan kerja rekan kerja pada dasarnya ini merupakan rekan yang selain aktif dalam menjalankan operasional bisnis juga berperan penting dalam menyumbangkan memberikan sejumlah dana sebagai modal perusahaan nah selanjutnya rekan bisnis yang juga berperan dalam pemberian modal dalam bisnis adalah investor nah pastinya kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata ini berbeda dengan rekan bisnis investor ini hanya bertugas untuk memberikan sejumlah modal tanpa memiliki keterlibatan dalam operasional perusahaan untuk bisnis awal biasanya modal yang diberikan berbentuk uang dengan nominal tertentu nah sedangkan untuk perusahaan yang sudah berkembang dan global public biasanya modal yang diberikan berbentuk saham nah kemudian yang terakhir rekan bisnis kreditor jadi rekan bisnis kreditor ini juga hanya menyetorkan sejumlah modal kepada pembisnis tanpa memiliki keterlibatan dalam operasional perusahaan bedanya kalau investor ini akan mendapatkan keuntungan berupa presentase bagi hasil sesuai kesepakatan atau capital gain dan dividend juga menyetorkan modal dalam bentuk saham sedangkan kalau kreditor ini akan mendapatkan keuntungan dari presentase bunga yang dipatok atas bentuk modal yang telah diberikan untuk selanjutnya yaitu alat dan media e-business jadi ada tiga yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi yang kedua adalah komputer dan yang ketiga adalah internet internet ini merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer secara global nah e-business ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan juga internet e-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan juga fleksibel nah teknologi informasi ini itu sebuah studi perancangan implementasi pengembangan dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer khususnya perangkat keras atau yang biasa disebut sebagai hardware dan perangkat lunak yang biasa disebut sebagai software kelebihan dan kekurangan e-business nah tentunya setiap e-business ini atau setiap hal itu pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan nah yang pertama adalah akses yang mudah agar bisa berhubungan dengan konsumen pembisnis ini hanya membutuhkan koneksi internet yang baik dan memadai lagi pula kan zaman sekarang zaman globalisasi dimana semuanya ini serba modern jadi tentunya masyarakat juga akan memilih suatu hal yang lebih praktis dibanding dengan harus mencari terlebih dahulu kemudian berangkat ke satu toko ke toko lainnya yang tentunya tidak menghemat waktu nah kelebihan yang kedua adalah menghemat waktu jika bisnis yang dilakukan pada umumnya ini harus pergi ke tempat konsumen maupun rekan-rekan bisnis lainnya untuk melakukan transaksi maupun kerjasama maka berbeda dengan e-business kalau segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online di internet contohnya saja ketika kita membeli barang di internet misalkan ada aplikasi yang namanya Shopee, Lazada, Bukalapak, OLX, dan lain-lain dan nantinya kita bisa membeli berbagai macam barang di aplikasi tersebut tanpa ribet dan pastinya praktis kemudian kelebihan yang ketiga adalah lebih tepat sasaran para peminat bisnis yang kita usahakan akan datang kepada kita sedangkan yang tidak berminat akan tidak jadi tidak perlu mengindahkan ikan yang kita buat sebagai bisnis yang terakhir yaitu tidak membutuhkan modal besar banyak orang ini beranggapan bahwa untuk memulai bisnis harus mempunyai modal uang yang besar menurut saya hal tersebut adalah pendapat yang kurang tepat karena setiap orang ini bisa memulai bisnis internet bahkan tanpa modal sekalipun asalkan memiliki koneksi internet yang baik dan bisa menggelai kerjasama yang baik dengan bisnis lain salah satu contoh e-bisnis tanpa modal adalah bisnis reseller kita bisa menjual ulang barang-barang yang dijual oleh penjual lain sebelumnya kita harus menggajak kerjasama kepada penjual tersebut untuk menentukan kesepakatan harga selain bisnis reseller masih ada banyak lagi bisnis internet tanpa modal lainnya modal yang paling penting yang harus kita miliki adalah adalah adanya akses internet dan keberanian untuk menjalankan bisnis ini nah sekarang kan sudah marah sekali anak-anak muda zaman sekarang yang sudah menjadi reseller dari berbagai macam produk katakanlah contohnya nih seperti menjadi reseller masker komedo by handa kemudian ada juga menjadi reseller minuman berkolagen dari F2 dan lain-lain setelah mengetahui kelebihan kita akan menggali apa saja sih kekurangan dari e-bisnis ini yang pertama tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung nah salah satu kelemahan dari e-bisnis yaitu tidak adanya akses antara pembisnis dengan konsumen agar bisa terjadi tatap muka secara langsung mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu yang kedua adalah beresiko untuk mengalami penipuan nah yang ketiga adalah pencurian informasi kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan dan yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan dari para konsumen untuk selanjutnya kita akan membahas oh part 4 jadi ini adalah bab keempat yang isinya ini adalah tujuan kemudian strategi proses dan juga keterbatasan SPK atau sistem pendukung keputusan nah yang pertama tujuan sistem pendukung keputusan yang pertama adalah membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang kedua adalah memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer jadi ini tuh membantu manajer bukan menggantikan beda ya membantu dan juga menggantikan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya yang keempat adalah sebagai kecepatan komputasi komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara tepat dengan biaya yang rendah tujuan berikutnya atau tujuan yang kelima adalah peningkatan produktivitas membangun suatu kelompok pengambil keputusan terutama para pakar bisa sangat mahal pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda yang bisa menghemat biaya perjalanan selain itu produktivitas top mendukung misalnya analisis keuangan dan hukum bisa ditingkatkan produktivitas juga bisa ditingkatkan menggunakan peralatan optimasi yang menentukan cara terbaik untuk menjalankan sebuah bisnis kemudian yang keenam dukungan kualitas komputer ini bisa menentukan kualitas keputusan yang dibuat nah sebagai contoh semakin banyak data yang diakses makin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi analisis resiko bisa dilakukan dengan cepat dan pandangan dari para pakar bisa dikumpulkan dengan cepat dengan biaya yang lebih rendah kemudian berdaya saing manajemen dan pemberdayaan seberdaya perusahaan tekanan persaingan ini menyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit persaingan didasarkan tidak hanya pada harga tapi juga pada kualitas kecepatan kostumasi produk dan dukungan pelanggan dan yang terakhir adalah mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan nah menurut Simon 1977 otak manusia ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk memproses dan menyimpan informasi orang-orang yang kadang sulit mengingat dan menggunakan sebuah informasi dengan cara yang bebas dari kesalahan nah setelah membahas kejadian ini kita akan membahas strategi e-bisnis pada perusahaan nah disini ada empat jenis strategi yang pertama adalah ERP nah ERP atau Enterprise Research Planning merupakan suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis berikutnya adalah EAE Enterprise Application Programs nah Enterprise Application Programs ini adalah suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi nah yang ketiga adalah CRM yaitu Customer Relationship Management yang merupakan suatu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan pada konsumen yang keempat atau terakhir adalah SCM atau Supply Chain Management nah SCM ini adalah suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis dan terkomputerisasi nah setelah membahas strategi ini kita akan membahas bab yang tidak akan kalah penting yaitu proses dalam sistem pendukung keputusan disini ada empat yang menurut Herbert Asimor yaitu ada empat tahap yang bisa dilalui yang pertama adalah tahap pemahaman atau Intelligent Speech tahap ini merupakan suatu proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah data masukkan diperoleh diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi suatu masalah nah yang berikutnya adalah tahap perencanaan atau Design Page Design Page ini adalah tahap proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil nah hal ini merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperlakukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan modal dalam meneliti masalah yang ada yang ketiga adalah tahap pemilihan atau Choice Page nah ini merupakan dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria atau kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai yang terakhir adalah tahap implementasi atau Implementation Page nah tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif pendakan yang telah dibini pada tahap pemilihan gitu next keterbatasan sistem pendukung keputusan disini ada empat yang pertama adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan paket manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada di dalam sistem ini tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya contohnya ini kemampuan manusia untuk mengambil keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki tapi juga dari saran dari orang-orang sekitar mereka nah yang kedua adalah kemampuan suatu SPK terhadap perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya pengetahuan dasar serta model dasar maksudnya bahwa sistem pendukung keputusan hanya bisa menyelesaikan masalah sesuai data masukan yang diprogram dalam sistem itu nah yang ketiga adalah proses-proses yang dapat dilakukan SPK ini biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan dan yang terakhir SPK ini tidak memiliki kemampuan institusi seperti yang dimiliki manusia nah sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pada saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya sehingga ada permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem mendukung keputusan dan harus dikerjakan oleh manusia nah ini ada beberapa contoh e-bisnis yang sepertinya ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman yang pertama ada Shopee dan juga yang kedua adalah Bukalapak ini ada gambar dari tim Shopee ini ada gambar dari tim Bukalapak sama-sama e-bisnis semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama kami menjelaskan presentasi ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati